Jajaran Polres Mora Jambi berhasil menghentikan peredaran bahan bakar minyak ilegal asal Kaluang, Sumatera Selatan. Dalam penangkapan ribuan liter BBM tak berdokumen tersebut, polisi sempat mengamankan tiga orang pelaku pengangkut BBM. Ketiga orang yang kini telah berstatus tersangka itu diketahui belum ditahan. Adanya pengungkapan kasus peredaran BBM ilegal ini disampaikan Polres melalui press release yang digelar di ruang rapat utama sama Polres Mora Jambi Rabu Sore. Penangkapan berawal saat petugas yakni anggota TIPITER bersama tim operasional Polres Mora Jambi menggelar patroli rutin Selasa Senin dini hari di kawasan desa Sebapo, Kecamatan Mestong. Petugas mendapati sebuah kendaraan truk yang mencurigakan. Setelah dihentikan dan diperiksa, polisi mendapati di dalam mobil yang telah dimodifikasi tersebut, satu unit tanki berukuran besar dan 12 galon 40 liter berisi BBM jenis solar yang diperkirakan berjumlah 6.000 liter yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Menurut pengakuan para tersangka, BBM ini rencananya akan dibawa ke gudang yang ada di kota Jambi. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini, terutama untuk mengungkap siapa pemiliknya. Dalam penangkapan tersebut, ketiga tersangka yakni sopir dan dua rekannya sempat diamankan, akibat perbuatannya mengangkut BBM tanpa dokumen. Ketiganya dijerat Pasal 53 Huruf D Junto Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang gas dan minyak bumi. Dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda 40 miliar tentang mengangkut minyak tanpa izin usaha pengangkutan. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV Salam Tribrata